Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Irfan Sodikin, Dwi Bikan Edy, apa kabar, semoga baik-baik saja dan sehat selalu Oke guys, kalau di video sebelumnya saya bahas hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita memelihara ikan-ikan komet teman-teman ya Oke, jadi di kesempatan video kali ini saya akan bikin lagi tentang ikan komet ya kontennya Nah, untuk konten kali ini yaitu kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan dalam memelihara ikan komet Nah, jadi kesalahan-kesalahan ini wajib teman-teman hindari untuk keselamatan ikan-ikan komet kalian, untuk keindahan aquarium kalian teman-teman ya Oke, jadi sekarang kita akan langsung saja bahas kesalahan-kesalahan apa saja yang kita harus hindari dalam memelihara ikan komet teman-teman ya Oke, untuk kesalahan yang pertama kita memelihara ikan komet di aquarium yang terlalu kecil gitu teman-teman ya Nah, misalkan kita memelihara ikan komet tapi aquariumnya kecil ukuran 25 cm atau 30 cm itu kurang cocok menurut saya teman-teman ya Minimal untuk memelihara ikan komet itu kita aquariumnya minimalnya itu 40 cm itu udah minimal banget ya Standarnya itu 50 cm ke atas gitu teman-teman ya Kenapa? Karena ikan komet ini ikan yang ukurannya cukup ya ikan yang ukurannya bisa tumbuh besar juga gitu teman-teman ya Dan ikan ini membutuhkan oksigen yang cukup ya Kalau aquariumnya kecil otomatis ya oksigen pasti kurang dan ikan nggak akan nyaman Ujung-ujungnya ikannya mati gitu teman-teman ya Jadi silahkan teman-teman sesuaikan ukuran aquariumnya jangan terlalu kecil kalau memelihara ikan komet Oke, untuk kesalahan yang kedua yaitu tidak ada sirkulasi air atau tidak ada oksigen gitu teman-teman ya Nah, ikan komet ini membutuhkan oksigen yang cukup gitu teman-teman ya Kalau misalkan kita nggak pakai pompa air, nggak pakai aerator ya otomatis ikannya mabok dan modar guys Misalkan kita peliharanya di apa di aquarium yang nggak dipakai terus kita isi ikan, isi air, isi ikan Nggak ada aerator, nggak ada pompa air ya mati ya tuh guys kecuali ya bisa nggak mati kecuali tempatnya gede dan ikannya sedikit Nah, itu baru bisa atau kita peliharanya di kolam atau di kolam tanah nah itu tanpa oksigen juga bisa guys ya Kalau kita peliharanya di aquariumnya otomatis lah kita butuh oksigen, isi ikan komet itu butuh oksigen yang cukup guys ya Oke guys, untuk kesalahan yang berikutnya tuh yang ketiga tidak pakai filter teman-teman ya dan pompa air nih ya Misalkan kita pakai pompa air tapi nggak pakai filter itu tetap kesalahan teman-teman ya Karena si air nggak akan tersilkulasi, nggak akan terfilter, nggak akan terbersihkan ya Jadi kotoran-kotoran yang ada di air aquarium ini kalau kita nggak pakai filter Nah, nggak ada yang nyaring si kotorannya, nah nantinya bisa menyebabkan si ikan sakit, airnya kotor, keindahannya kita nggak dapat Nah, jadi dalam memilihan ikan komet ini wajib ada pompa air, wajib ada filter yang bagus gitu teman-teman ya Oke, untuk kesalahan yang berikutnya yaitu yang keempat dicampur dengan ikan-ikan galak ya Seperti ini, ikan lemon, ikan niasa, ikan oscar, pokoknya ikan-ikan yang galak teman-teman Ikan-ikan siklit itu nggak cocok disatukan dengan ikan-ikan komet kita teman-teman ya Karena ikan komet ini jenisnya ikan yang kalem, yang baik gitu teman-teman ya Kalau kita satukan dengan ikan-ikan siklit, otomatis si ikan komet kita akan digigitin dan disikat sampai ikannya bisa mati gitu teman-teman ya Nah, untuk kesalahan yang berikutnya yaitu yang kelima dicampur dengan ikan predator Hah, kalau ini mah bukan kesalahan lagi Tapi, sarwajeng marabegens ikan komet kita ke ikan-ikan komet kita gitu-tutul ya Jadi, sama aja kita ngasih makan ikan-ikan komet kita ya Jadi, kita kalau pelihara ikan komet itu yang pertama jangan kita satukan dengan ikan RTC Jangan disatukan dengan ikan arwana, jangan disatukan dengan ikan cana, dengan ikan fibas Oscar itu jangan teman-teman ya, dan lain sebagainya Karena ikan-ikan predator itu makanannya juga ikan lagi Kalau kita satukan dengan komet ya otomatis komet kita yang akan dimakan sama dia gitu teman-teman ya Oke, untuk kesalahan yang berikutnya biasanya teman-teman saya tuh sering curhat ya Kenapa nih ikan saya setelah ganti air suka ada yang mati aja 1, 2, nah itu kesalahannya ya Kalau ikan ada yang mati setelah ganti air itu kesalahannya ganti airnya 100% atau total kita ganti air total ya Itu salah teman-teman ya Jadi, kalau kita pelihara ikan hias itu, kalau kita mau ganti air, jangan kita ganti air 100% teman-teman ya Kita cukup ganti airnya itu 70% aja atau 60% dan kita sisakan 30% ya Jangan dihabisin semua, kita sisakan segini misalkan ya 30% dan isi lagi yang 70%-nya dengan air yang baru Nah, jadi kalau kayak gitu si ikan nggak akan stres dan nggak akan mati Kalau kita ganti semuanya otomatis pH-nya beda, suhu airnya beda dan si ikan stres Jadi, mati gitu teman-teman ya Oke, untuk kesalahan yang berikutnya, ngasih makan yang terlalu banyak dan terlalu sering Nah, saking cintanya ke si ikan, pengen cepat-cepat gede, pengen cepat-cepat besar Kita kasih makan aja terus, 1 piring, 2 piring, 3 piring Kalau gitu mau guys, bukan ngasih makan ikan guys, tapi ngasih makan gederwo guys Nah, kalau kita mau pelihara ikan hias itu, jangan terlalu sering teman-teman ya Kalau kita mau ngasih makannya, kalau kita terlalu sering, akibatnya itu air cepat kotor Si ikan cepat sakit, terus kotoran makin menumpuk dan pokoknya airnya itu nggak akan bening gitu teman-teman ya Kalau kita masih makan terlalu sering dan terlalu banyak gitu teman-teman ya Dan ikan-ikannya pasti cepat sakit ya, itu kesalahan tuh Jadi kita kalau mau ngasih makan itu secukupnya aja ya, 1 hari 1 kali, 1 hari 2 kali Dan jangan terlalu banyak, karena ini kan hias bukan ikan buat dikonsumsi ya Oke, untuk kesalahan yang ke-8 yaitu overpopulasi ya Overpopulasi atau terlalu banyak pelihara ikan di dalam aquariumnya Misalkan kita aquariumnya ukuran 50 cm, peliharanya 50 ekor Aduh, kalau gitu mah mau demo guys ya, mau paway, paway obor Jadi jangan terlalu banyak gitu guys ya Silahkan disesuaikan aja nih, maksimal segini ya Ini akuan 50, ini ikannya ada berapa ekor ya, liar ngitungnya Kurang lebihnya segini lah ya, ikannya jangan terlalu banyak juga Kalau terlalu banyak, yang pertama, ikan pasti kurang oksigen Yang kedua, kalau nggak ada listrik, ikan pasti mati ya Karena oksigennya nggak ada Yang ketiga, air aquarium pasti cepat kotor Dan keindahannya kita nggak dapat gitu temen-temennya Karena ikannya pas sedek-sedek ke haririn Oke, untuk yang berikutnya, kesalahan yang berikutnya Kita pelihara ikan komet dan pajang aquarium itu Kita nggak pakai lampu gitu temen-temen ya Nah, kalau nggak pakai lampu, gimana indahnya guys nih ya Kan saya perlihatkan, ini ikan hias ya, ikan hias, ikan komet Nah, kalau pakai lampu ini indah kan ya Misalkan kita nggak pakai lampu nih guys nih Nah, begini guys, indah nggak guys? Ya, para roek kan ya Gelap, jika di kuburan ya Nah, kalau kayak gini, gimana orang mau tertarik Gimana orang mau kabitaen Nah, minimal-minimal nih, minimal-maksimal Kasih lampu lah, nggak linggocap Apa tuh lampu tuh guys? Kalau nggak ada lampu aquarium ya Pakai lampu mobil atau pakai lampu motor Kayak apa-apa guys ya Nah, jadi kesalahannya itu Pajang aquarium, pelihara ikan Tapi nggak pakai lampu Aduh, nggak gimana mau indah guys Kalau kayak gitu guys ya Oke, untuk kesalahan yang terakhir Menurut saya yang ke-10 ini Mengisi air aquariumnya setengah Tentu ya Segini Saya sering melihat aquarium yang airnya setengah Heran saya guys Kenapa nggak ada isi pool ya Jadi kalau kita ngisi air setengah itu Di atas airnya ini, di sini ini Kaca aquarium itu biasanya akan mengerak Tentu ya Akan mengerak Dan keraknya itu susah untuk kita lepas Tentu ya, untuk kita lamp Ya udah, airnya sedikit Kelihatannya nggak indah Terus di atasnya banyak keraknya Anjir, rameh mod gitu loh guys Rameh mod, ronghod Aquarium, terus Ikannya juga pasti kurang oksigen Karena airnya sedikit Aduh, mana patent, anjir Mana indah, kalau kayak gitu loh guys Jadi silahkan ya Isi airnya minimal 90% Atau 95% Yang setengah doang Jangan 50% doang Kalau 50% doang Setengahnya Aduh, si ganurek dikuras Kalau kayak gitu loh guys Gimana mau indah guys ya Karena orang itu Bikin aquarium itu Sudah disesuaikan Ketebalan kacanya Dengan kapasitas airnya Nggak usah takut jebol guys ya Kalau jebol ya Bikin lagi atau beli lagi guys Oke Jadi itulah kesalahan-kesalahan Yang harus kita hindari Dalam memelihara ikan komet Semoga videonya bermanfaat Semoga ikan-ikan komet kalian Pada hidup Pada sehat Ikan kokinya Ikan kometnya Oke Jadi segitu aja ya Video dari saya Saya Rpon Saudi Bikin Bapak Tundurili Salam Sotobi Salam Habikan Edy Terima kasih telah menonton Jangan lupa juga Ditonton video-video lainnya Ya Oke Saya pamit Tundurili Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton